Pedang Wuchisan Jilid 13. Rupanya, sinar terang yang menerangi seluruh isi guha berpusat dari ruangan ini. Sutuyan bukan seorang anak muda yang gila harta kekayaan, barang-barang itu tidak dapat menggugah hatinya untuk menjadi seorang. Tio Sekbun berkata, bahwa di tempat inilah Hoai Hoaiku dan Kong San Puthai meninggalkan catatan ilmu silat dari zaman perbakala, dia hendak menyaksikannya. Sutuyan hendak memeriksa ruangan-ruangan lain. Tiba-tiba, terdengar suara gemerunduk yang keras, seolah-olah gunung ambruk, berbarengan dengan terdengarnya suara itu, pintu sudah tertutup. Di belakang Sutuyan bertambah seorang berwajah hijau, berkulit hijau dan berambut hijau. Dengan sinar matanya yang memancarkan warna kehijau-hijauan, orang itu memandang si pemuda, Sutuyan menetes keringat dingin, belum pernah dia menemukan orang seperti apa yang kini dihadapinya, serba hijau, menakutkan, menyeramkan dan membuat suatu kesan bahwa dirinya berada di lain dunia, sedang. Berhadapan dengan makhluk halus yang berada di dalam liang kubur. Orang tua serba hijau menatap Sutuyan, begitu tajam, terus-menerus, tanpa sepatah kata keluar dari mulutnya. Sutuyan sedang berpikir-pikir, siapakah orang serba hijau ini? Mengapa Tio Sekbun tidak menceritakannya? Hektometer orang serba hijau itu mengeluarkan suara dari hidung. Seluruh bangsal-bangsal peredaran darah Sutuyan dirasakan hampir mempeku, dia menyedot napasnya dalam-dalam, kemudian dengan memeranikan diri membentak. Siapa kau? Orang tua serba hijau tak menjawab pertanyaan Sutuyan, dia mengangkat tangannya yang kurus dan berwarna hijau itu, berjulur ke arah si pemuda. Sutuyan mundur kaget, itulah ilmu cengkeraman mautian Monie Hunqiao. Salah dari sepuluh macam ilmu silat peninggalan zaman purba kala. ILMU cengkeraman maut yang dilontarkan oleh orang tua serba hijau itu, lebih hebat daripada apa yang Sutuyan miliki. Hampir si pemuda menjadi korban keganasan, untung Sutuyan gesit, dia lolos dari sela-sela kekosongan cengkeraman luar biasa tadi. Orang tua hijau mengirim cengkeramannya yang kedua. Sutuyan menancap kuat sepasang kakinya, dengan ilmu kabut hijau itebok cinhye, dia menutup semua pertahanan dirinya, dengan ilmu iblis bersilat, dia menahan datangnya serangan itu. Cees, seret, jari jemari orang tua serba hijau itu menembus pertahanan basis itebok cinhye, menyingkirkan serangan iblis bersilat, merobek baju Sutuyan. Siu Uut, Sutuyan mencelat tinggi, dia mengeluarkan keringat dingin, ilmu cengkeraman mautnya tidak mungkin menandingi lawan. Yang hebat itu ilmu itebok cinhye tidak dapat membendung serangannya, ilmu iblis bersilat tidak dapat menahan kemajuannya, apalagi yang harus digunakan olehnya. Seret, dia mengeluarkan pedang di punggung, tanpa banyak pikir, mengayun pedang tadi, dengan juru So Wen Hian Jit, menutup serangan si orang tua serba hijau itu. Cahaya sinar pedang yang berkilauan berhasil menahan kemauannya orang tua serba hijau di dalam goa liok siantong, hanya beberapa kali kedipan mata, orang tua itu sudah dapat care untuk menghadapi pedang Sutuyan, berulang kali lagi menyerang dengan gencar. Sutuyan terdesak mundur. Orang tua serba hijau mendesak semakin hebat, kini kakinya bergerak aneh sekali, dari jarak yang sangat tidak mungkin, dari posisi yang sulit, dia memasuki besis pertahanan Sutuyan, hek, mengenai igasi pemuda. Sutuyan terjengkang, ilmu kaki kepiting Mol Yong Tui orang tua aneh itu jauh berbeda dari kaki kepiting si Tosu Tukang Sado Giyok Hie. Menurut perhitungannya, tendangan tadi dapat mematahkan tulang iganya, kenyataan tidak, hanya gejolak darahnya yang berkecamuk hebat, tentunya orang tua serba hijau itu sedang menderita luka, maka tenaganya tidak dapat dikerahkan penuh. Orang tua serba hijau bernama Gang Lem Hong, kedudukannya dapat mengimbangi sepuluh murid Tian Khao Chu, dia berhasil menendang anak muda itu, tapi dari gelagat yang disaksikan, Sutuyan tidak menderita luka hebat, inilah yang mengherankan dirinya, dari mana pula datangnya musuh yang sekuat itu. Sutuyan berhasil membenarkan posisi kedudukannya, tidak urung, dia memuntahkan darah segar. Untuk mengimbangi luka dalam itu, dia diam tidak bergerak dengan pedang tetap di tangan, dia mengatur peredaran darahnya. Orang tua serba hijau Gang Lem Hong hendak menjatuhkan Sutuyan, dia siap bergerak lagi. Di saat ini, tiba-tiba terdengar suara dengungan suara yang seperti tawon. Gang Lem Hong, Gang Lem Hong, Gang Lem Hong, itulah ilmu panggilan Sukma, atau diberi nama juga tahanan batin dari para tukang tenung. Gang Lem Hong membelalakan matanya yang hijau, cepat-cepat duduk bersila, dia harus melawan adanya kekuatan gaib yang hendak ditekankan ke dada dirinya. Sutuyan tidak tahu, apa yang telah menimpa orang tua serba hijau itu. Yang jelas, dia pernah merasakan tahanan batin dan serangan lagu asmara birahi dari si paman tenung hawi inhek, Care-care itu sangat hapal sekali. Dari keadaan yang dia saksikan, orang tua serba hijau sedang mengadakan perlawanan untuk ilmu tenung itu. Gang Lem Hong dapat mendengar dengungan suara yang memanggil-manggil dirinya, bila imannya kurang kuat, tentu tersedot, pergi, itu semacam ilmu gaib. Dia menyesalkan diri sendiri, adanya orang di luar gua tidak diketahui sama sekali, inilah kelengahannya. Orang tua serba hijau Gang Lem Hong berkutat dengan ilmu tenung, dia tidak berhasil menekan panggilan suara itu, semakin keras, tekanannya semakin berat, kini badan Gang Lem Hong gemetaran, mukanya pucat laksana mayat, lengkaplah semua warna hijau itu, mulutnya menggigil dingin, gemerutu keras, dari celah-celah bibirnya mulai mengeluarkan darah. Su Tuan menjadi tidak tega, dia hendak mengeluarkan Seruling Tong Hai, dengan lagu Hansan Lyok Bu Wee, tentu lebih mudah membantu usaha menenangkan pikiran orang tua itu, tapi Seruling Tong Hai sudah jatuh di dekat gunung busan, dia tidak berhasil mengeluarkannya. Keadaan Gang Lem Hong semakin lemah, ilmu tenung hanya dapat dilawan dengan kekuatan batin, kelengahan orang tua serba hijau itu yang memusatkan pikirannya kepada Su Tuan memberi kesempatan baik kepada musuh, maka untuk mengimbangi dan membalikan keadaan yang buruk itu, tenaga dan kekuatan yang dikerahkan terlalu berat. Su Tuan selesai menamatkan perputaran darahnya, cepat-cepat maju memegang Gang Lem Hong. Gang Lem Hong membuka mata, satu aliran kuat menjamin jantungnya, karena itu, imannya kokoh kembali, mulutnya dibuka dan mengeluarkan suara pekikan panjang. Inilah perlawan untuk menghadapi ilmu tenung. Belegur. Satu suara gemuruh menggoyangkan seluruh isi gua liok siantong. Gang Lem Hong melepaskan diri dari bantuan Su Tuan. Si pemuda hendak menerjang keluar, tapi orang tua itu berkata, tidak perlu dilihat, jalan keluar gua liok siantong sudah. Ditutup mati, Tio Se Bun tentu menderita luka hebat. Dan kau, juga terkurung di dalam gua ini. Tidak bisa keluar lagi. Su Tuan berkerut alis, siapakah yang menempati gua liok siantong? Mungkinkah bukan tempat tinggal si kakek muda tukang tenung Tio Se Bun? Orang tua serba hijau Dang Lem Hong bertanya. Bocah, apa maksudmu datang ke gua ini? Su Tuan belum berhasil memecahkan duduk. Persoalan yang lebih terang, dia lupa memberikan jawaban itu. Sifat Gang Lem Hong sangat aneh. Sebelum si pemuda mendapat kesempatan untuk menjawab pertanyaannya, dia sudah menyambung dengan lain urusan, katanya. Kau tentu bermaksud hendak memiliki barang-barang pusaka di dalam gua ini, bukan? Su Tuan menggeleng-gelengkan kepalanya. Dia masih belum membuka mulut. Gang Lem Hong bertanya terus. Lalu, apa maksudmu? Terlebih dahulu, Bu Ampue ingin tahu, siapakah yang menempati guha ini bertanya Su Tuan Lantang. Orang tua itu membelalakan matanya, seperti apa yang kau sudah lihat dia membentak. Siapakah yang tinggal di sini Su Tuan mementang mulutnya lebar-lebar? Kau tidak percaya Gang Lem Hong menunjukkan giginya, juga berwarna hijau. Di masa muda Gang Lem Hong, dia pernah memakan buah hijau. Maka sekujur tubuhnya, dari rambut, kulit sehingga gigi dan kuku, semua berwarna hijau tua, sungguh menakutkan sekali. Sudah menjadi kenyataan bahkan Su Tuan tidak takut kepada orang tua serba hijau itu, si pemuda berkata. Bukan tidak percaya, tapi tiasa pun mengatakan sesuatu yang bertentangan dengan kenyataan. Inilah, berkata orang tua serba hijau Gang Lem Hong, kau terlalu percaya kepada orang. Boleh Bu Ampue mengetahui nama Chi Ampue yang mulia bertanya Su Tuan. Namaku Gang Lem Hong berkata orang tua serba hijau di dalam guha Liu Xun Tong, pernah dengar tentang namaku? Su Tuan mengangkat pundak. Tentu saja kau tidak tahu, berkata Gang Lem Hong, umurku genap 101 tahun, 3 atau 4 generasi lebih tinggi dari darimu. Su Tuan bungkam, dia harus percaya keterangan Gang Lem Hong. Aku heran, berkata lagi Gang Lem Hong, di saat-saat yang sama penting, kau mau menolong diriku, mengapa? Tidak ada alasan untuk menjerumuskan orang ke jurang kematian, berkata Su Tuan tertawa. Kukira kau hendak mencuri sesuatu di dalam guha ku berkata orang tua serba hijau Gang Lem Hong. Chi Ampue terlalu banyak curiga, berkata Su Tuan tawar, keadaan si pemuda seperti ikan di dalam tempurung, tidak ada jalan untuk membebaskan dirinya dari gua Liu Xun Tong. Sudah wajib mencuriga seseorang, berkata Gang Lem Hong. Kau belum tahu, selama hidupku, beberapa kali ditipu oleh orang-orang yang ku percayakan. Bagaimana boleh tidak bersiap siaga kepada penipuan-penipuan gaya baru? Bo Ampue dicurigai bertanya Su Tuan. Mengapa tidak berkata Gang Lem Hong terus terang? Chi Ampue telah menutup mati pintu guha Liu Xun Tong. Bo Ampue tidak mempunyai jalan lain untuk keluar dari tempat ini. Apalagi yang Chi Ampue curigakan? Gang Lang Hong tertawa berkakakan, Ha, ha, kau tidak takut mati. Setiap orang akan mati, berkata Su Tuan gagah. Bo Ampue pun tidak dapat mengelakkan takdir ini. Cepat lambatnya kematian tergantung di kemudian hari, bila mana betul-betul pintu guha sudah ditutup, Bo Ampue mempasrahkan diri. Pintu guha Liu Xun Tong sudah kututup mati, kecuali menggerakkan sepuluh batalion tentara kerajaan untuk mengadakan pembongkaran, mungkin kita dapat tertolong, bila tidak jangan harap mengimpikan untuk melihat matahari. Bo Ampue harapkan kerelaan Chi Ampue untuk melenyapkan jurang kecurigaan, berkata Su Tuan. Ha, ha, Gang Leng Hang tertawa, apa maksud kedatanganmu di tempat ini, ku kira ada baiknya berterus terang. Su Tuan menceritakan pengalamannya, bagaimana dia dijatuhkan oleh si paman tenung Hut Inhek, bagaimana dia bertemu dengan kakek muda tukang tenung Tio Sok Bun, bagaimana manusia itu ngelindur tentang sesuatu yang bukan-bukan, dengan terakhir dia terpancing memasuki guha Liu Xun Tong. Ha, 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 Gang Leng Hang tertawa lagi. Begitu pandai Tio Sok Bun mengarang cerita. Dikatakan dia kenal kepada Ho He Chu. Berapakah umurnya tukang tenung itu? Semua cerita yang ditaburkan kepadamu bukan isapan jempol, bedanya, lakon yang memegang peranan bukan dia, Tio Sok Bun, itulah pengalaman-pengalaman yang ku alami. Di masa Ho He Chu dan Kong San Put Hai Jaya, Tio Sok Bun belum dilahirkan dari rahim kandungannya. Semua pengalaman-pengalamanku telah diceritakan olehnya. Aku yang dijadikan roh penting olehnya. Ternyata guha Liu Xun Tong adalah guha si dewa hijau Gang Leng Hang, dikala terjadi perang saudara di antara murid-murid supermanusia Tian Khao Chu, ilmu silat mereka pernah digariskan di dalam guha ini, Tio Sok Bun mengincar lama, takut kepada Gang Leng Hang. Beberapa kali bertempur, demikianlah menggunakan tipu musliat, hendak memperalat Su Tuan. Dimisalkan Su Tuan bersifat jahat, mengeroyok Tio Sok Bun dari dalam dan luar guha, tentu orang tua serbah hijau itu dapat celaka. Kenyataan tidak demikian, dikala Gang Leng Hang mendapat tekanan berat dari Tio Sok Bun, Su Tuan membantu orang tua serbah hijau itu. Kau tertarik oleh bujuk rayunya Tio Sok Bun membentak Gang Leng Hang galak, kira bicaranya orang tua serbah hijau ini tidak menyenangkan Su Tuan, berhubung generasi si dewa hijau masih berada di atas dirinya, Su Tuan menelan segala itu. Sedapat mungkin, dia mempertahankan kehormatannya sebagai seorang dari tingkatan yang lebih muda. Wajib menghormati kepada seseorang yang lebih tua dan kaum wanita pepatah ini tidak dapat dilupakan. Kira Sok Pan Santun yang diperlihat oleh Su Tuan menyenangkan Gang Leng Hang, seperti apa yang telah kita gambarkan. Wajah, rambut, kulit dan gigi Gang Leng Hang mempunyai warna lain dan apa yang seharusnya, warna hijau, tentu sangat menakutkan. Ditambah dua buah kaling kecilnya, manakala dia membuka mulut dan membentak-bentak, tentu saja lebih menakutkan. Semua orang takut kepadanya, maka dia menetap di dalam guha Liu Xun Tong membuat pengasingan, hanya Su Tuan seorang yang tidak takut, ini menyenangkannya. Hei, Gang Leng Hang berkata, belum pernah aku gembira seperti hari ini. Mengapa kau memperlihatkan wajah hasam? Hayo, ketawa, kau seorang pemuda yang tidak takut mati, bukan? Mengapa harus banyak pikiran? Hayo, kau ketawa, ha, 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 ha. Tiba-tiba Gang Leng Hang terbatuk, wajah hijaunya berubah menjadi putih sangat pucat. Cepat-cepat Su Tuan berkata, luka ciampoe masih berat, tidak boleh banyak menggunakan tenaga besar, juga tidak baik tertawa seperti ini. Si Dewa Hijau peninggalan zaman purbakala Gang Leng Hang menghela nafas, dia berkata lemah. Dengan ilmu air matuburung Raja Wali mengalun di udara, aku berhasil mengalahkan Tio Sek Bun, tapi ilmu tahanan batin si tukang tenung memang hebat, aku juga menderita luka, adanya luka lama memberatkan luka ini. Gang Leng Hang duduk lemah. Sekali lagi dia menarik nafas. Su Tuan membiarkan orang tua itu memelihara diri, dia tidak mengganggu. Bocah, berkata lagi Gang Leng Hang, kau telah diperalat oleh Tio Sek Bun. Dia sendiri tak berani menempur aku, maka menggunakan dirimu, kau berkepandaian tinggi, tak mudah mengalahkanmu. Di saat itu dia menggunakan ilmu tahanan batin, hampir saja aku celaka, kini dia bebas, luka yang diderita dapat disembuhkannya mudah. Tapi kita berdua. Akaha, kita berdua akan mati di tempat ini. Mungkinkah tak ada jalan keluar? bertanya Su Tuan. Sudah ku katakan, berkata Gang Leng Hang, pintu keluar sudah tertutup. Kecuali dibongkar oleh 10 batalion pasukan tentara kerajaan yang bertenaga kuat, Mungkinkah hal ini dapat terjadi? Tio Sek Bun hendak memiliki ilmu pedang maya nada dan 9 macam ilmu peninggalan zaman purbakala lainnya, Su Tuan memberi keterangan dia pasti kembali. Kita tak dapat mempertahankan diri sampai selama itu, berkata Gang Leng Hang. Akan kita usahakan, berkata Su Tuan penuh pegangan hidup. Gang Leng Hang menjeleng-gelengkan kepala. Eh, dia berkata, ada baiknya kau mempelajari ilmu-ilmu yang ada di dalam gua ini. Sekali lagi aku bermain dengan api, mempertaruhkan diri, biar bagaimana harusku beri kesempatan menguji kejujuran hatimu, pergilah kau mempelajari ilmu-ilmu yang ada. Su Tuan menggelengkan kepala. Tujuan Bo Am Pueh hendak membuat perhitungan dengan istana Belang Hong Kio Kiong. Golongan inilah yang mencuri ilmu pedang maya nada, orang-orang inilah yang membunuh kakek dan ayah Bo Am Pueh. Dia ceritakan tentang apa yang dia dengar dari pendekar Raja Wali Mas Kieng tentang cerita istana Hong Kio Kiong, ayah dan kakeknya. Gang Leng Hang tersenyum. Kitab maya nada yang pernah jatuh ke dalam tangan kakekmu itu adalah kitab palsu. Su Tuan membelalakan mata, keterangan ini agak sulit untuk diterima olehnya, seperti apa yang telah kita ketahui, kitab maya nada pemberian Ie Hon Eng adalah kitab kosong, hanya kitab duplikat dari kitab maya nada yang asli, dan dikatakan oleh Kie Eng, kitab maya nada yang asli jatuh ke dalam tangan istana Belang Hong Kio Kiong, dalih apalagi yang digunakan oleh Gang Leng Hang, maka ia berani mengatakan bahwa kitab yang jatuh ke dalam tangan istana Belang Hong Kio Kiong itu juga sejilid kitab yang palsu. Dewa hijau Gang Leng Hang dapat melihat keadaan wajah si pemuda yang tidak mempercayai keterangannya, dia memberi penjelasan yang lebih terperinci katanya. Hubunganku dengan Kong San Put Hei bukan hubungan biasa, maka aku tahu kitab maya nada yang berada di dalam sakunya itu adalah kitab palsu, kitab itu untuk mengelabdobi mata orang, pelajaran ilmu pedang maya nada yang asli adalah ukiran-ukiran yang tergores di dalam guhaku ini. Nanti-nanti, setelah kau menyaksikan goresan pedang yang Kong San Put Hei tinggalkan di dalam guhaku, maka kau dapat melihat benar tidaknya dari cerita aku tadi. Inilah rahasia baru, Su Tuan masih bingung, dimisalkan kitab maya nada yang didapat Seng Kakek berupa kitab palsu, mengapa? Istana Hong Kio Kiong tidak tahu. Mengapa Seng Kakek dan Seng Ayah mengejar ke istana Belang itu? Jawabannya hanya satu, kakek dan ayahnya, beserta juga dengan istana Hong Kio Kiong, semua orang tidak tahu akan adanya pemalsuan kitab itu. Mungkinkah hal ini dapat terjadi? Dewa Hijau Gang Lem Hang berkata lagi, Liu Xiantong adalah panggilan untuk guha-guha yang dibangun oleh ku, sebagian dari guha-guha ini memang sudah ada, guha alam namanya, setelah ku perbaiki dengan tenaga penuh, guha ini aman untuk tempat kediamanku, hanya Tiam Kha Ocu dan sepuluh muridnya yang tahu. Mereka pun jarang mengunjungi tempat ini, entah bagaimana Tio Sekbun dapat tahu tentang adanya goresan ilmu pedang Kong San Put Hei, tapi ku kira, dia tidak tahu, bahwa di sini, terdapat sepuluh guha ilmu silat masing-masing tercatat sepuluh macam ilmu peninggalan zaman purbakala, ilmu pedang maya nada adalah salah satu di antaranya. Orang tua serbah hijau itu menceritakan tentang pengalaman-pengalaman hidupnya, tentang hubungannya dengan supermanusia tanpa tandingan Tian Kha Ocu, dan tentang adanya peninggalan sepuluh macam ilmu purbakala di dalam sepuluh guha silatnya. Su Tuan merasa tertarik, dia juga menceritakan pengalamannya. Mereka adalah senasib bila tidak ada bantuan dari luar, tentu mati terkubur di tempat itu. Kekuatiran ancaman maut ini dapat dilakan, bila mana Su Tuan dapat menyembuhkan luka atau menambah kekuatan Gang Lem Hong, atau Gang Lem Hong dapat memberi kekuatannya kepada si pemuda. Suatu saat Su Tuan mengajukan pertanyaan. Ciam Poe, boleh Bo Am Poe mengajukan pertanyaan coba kau, katakan. Dimisalkan pintu guha tidak tertutup mati, bagaimana perlakuan Ciam Poe atas kelancangan yang Bo Am Poe telah dilakukan? Itu waktu, mungkin aku membunuh orang. Kemudian, bagaimana dengan si tukang tenung Tio Sok Bun sudah berulang kali ku beri pengampunan, tapi dia bandel keras. Kepala, untuk menghadapi manusia sebangsa Tio Sok Bun, kira yang terbaik adalah membunuhnya. Dengan ilmu kepandayan yang Ciam Poe miliki, tidak mungkinkah untuk memberi tekanan kepada dirinya? Memaksa dia mengubah ketamakannya kepada benda pusaka. Sifat seseorang itu sudah dilahirkan sedari kecil, mana mungkin dirubah? Juga tidak dapat ditekan. Gang Lem Hong menyengir dia berkata, penipuan-penipuan yang mereka jatuhkan kepadaku terlalu banyak, aku tidak percaya kepada orang lagi. Termasuk Bo Am Poe bertanya Sotoyan tertawa. Inilah pertaruhanku yang terakhir, berkata Gang Lem Hong. Coba kau datang ke dekatku. Sotoyan menghampiri orang tua serbah hijau itu. Kau tidak takut kubunuh mati. Seseorang yang hendak menggunakan Carely Chick menipu orang mempunyai ciri-ciri tersendiri sebenarnya tidak sulit untuk mengelakkan adanya penipuan itu, seperti Tio Sok Bun yang pernah bercerita tentang adanya peninggalan sepuluh macam ilmu peninggalan zaman perbakala, bila Bo Am Poe menggunakan sedikit otak tentu tidak sampai terjadi kejadian ini. Gang Lem Hong berkata lagi, suaranya mulai menjadi lemah. Jangan lupa, di dalam gua ini terdapat sepuluh gua kecil, disanalah gorsan-gorsan ilmu peninggalan zaman perbakala itu ditinggalkan, baik-baiklah pelajari ilmu-ilmu itu, itulah catatan-catatan yang Tio Sok Bun hendak miliki. Tio Sok Bun datang beberapa kali, dia kerja percuma. Tentu saja harapan si tukang tenung jahat itu menjadi pendek, hahaha, Gang Lem Hong sangat puas, dia tertawa lama, dia menertawakan Tio Sok Bun yang salah set. Dan betapapun, ilmu itu tidak dihadiahkan kepada si kakek muda tukang tenung Tio Sok Bun. Ciam Poe! Tiba-tiba, suara Gang Lem Hong terhenti, begitu pun nafasnya, karena sayap jantung yang sudah berhenti bekerja, semua gerak orang tua serbah hijau itu tidak bekerja lagi. Membarengi suara Ika yang tersendat keras, wajah hijaunya lenyap. Jilid 13 halaman 31 SD 34 hilang. Yang berhasil meyakinkannya. Di bawah catatan-catatan itu tertanda tangan Kong San Put Hei. Sud Huyang telah mempelajari sembilan macam pelajaran ilmu purbakala, kini mempelajari yang kesepuluhnya, dia tidak dapat memahami semua ilmu kepandayan itu, dia hanya menelannya mentah-mentah, hanya sebagian yang dapat dipelajari. Terlebih-lebih ilmu pedang maya nada, bagaimanapun dia tidak mengerti. Di sebelah goresan kata-kata peninggalan Kong San Put Hei terlihat gambar-gambar orang, wajah orang-orang itu sangat mirip sekali, diperkirakan di antara empat puluhan, berbaju panjang dan tampaknya sangat angkuh sekali, dengan kerlingan metu yang didongakan ke atas, gambar orang ini memandang rendah segala galanya, begitu hidup sekali gambar itu. Tentunya gambar Kong San Put Hei, gambar-gambar itu berjumlah sembilan macam gerakan pedang. Sutu Yan mulai menyaksikan ilmu pedang maya nada. Tentu saja, tidak mudah memahami ilmu pedang hebat itu. Ilmu pedang maya nada adalah ilmu pedang kelas berat, sampaitun tokoh-tokoh berilmu tinggi belum tentu dapat memainkan ilmu itu, apalagi Sutu Yan, seorang anak muda yang belum lama menerjunkan diri ke dalam merimba persilatan. Kecerdasan otak Sutu Yan melebih manusia biasa, toh tidak mungkin ia dapat mempelajari ilmu pedang itu secepat mungkin. Berulang kali dimainkan olehnya, berulang kali pula ia mencocokkan dengan apa yang ada, masih juga belum dapat menjatuhkan atau memainkannya dengan sempurna. Di sini letak keistimewaan pedang maya nada, seolah-olah terdiri dari beberapa jurus yang terputus-putus, dan ilmu pedang itu harus dijadikan satu, sambung menyambung dan mempunyai hubungan yang berantai. Sutu Yan pening kepala, dia masih berusaha menyambung rangkaian ilmu pedang itu. Dia tidak berhasil. Pemuda kita duduk bersilah, menenangkan pikirannya, mencari ilmu untuk memecahkan selubung yang sedang dihadapi. Ia berusaha, berusaha mendapatkan apa yang sudah berada di depan mata. Tiba-tiba Sutu Yan lompat bangun, tangannya menari-nari mengikuti gerakan itu, sejurus demi sejurus, perlahan demi perlahan, ia memainkannya kembali. Dari jurus pertama sehingga jurus-jurus yang terakhir. Mulai terdengar rauman dasiran pedang Sutu Yan berhasil menemukan Care untuk memainkan ilmu pedang maya nada, itu waktu seluruh ruangan terdengar dengungan-dengungan santar sekali, itulah kehebatan ilmu pedang maya nada. Beberapa kali si pemuda mengulang kembali permainannya. Memang hebat, dengungan-dengungan itu seperti badai selatan. Bagi ombak laut di samudera, seperti gunung yang memuntahkan lahar berapinya. Beberapa lama kemudian, Sutu Yan puas pada hasil yang telah dicapai, ia menarik tangan dan menyelesaikan pelahan itu. Letih badan merangsang seluruh sendi-sendi tulang Sutu Yan, ia menenangkan pikiran, apapun tak dipikirkan kembali, maka tidak lama, ia tertidur dalam guha catatan ilmu pedang maya nada itu. ILMU pedang maya nada, ilmu pedang peninggalan manusia super tanpa tandingan Tian Khao Chu telah didapatkan oleh Sutu Yan. Segala sesuatu sudah ditakdirkan oleh Tuhan, ada Sutu Yan memasuki guha liok siantong itu adalah hasil buah tipu musliat si kakek muda tukang tenung Tio Se'bun. Kini ia berhasil mendapatkan ilmu yang tiada tandingannya. ILMU pedang maya nada, ilmu yang dibuat rebutan dari dahulu oleh tokoh-tokoh silat kelas 1 yang hendak mendapatkan ilmu pedang itu. Hari demi hari, minggu demi minggu, tiga bulan telah dilewatkan begitu saja. Berada di dalam guha liok siantong sangat gelap, tidak ada sinar matahari yang menembus. Sutu Yan tidak tahu, bahwa dirinya telah menjadi seorang tokoh terkuat di dalam persilatan, ia juga tidak tahu, bahwa ia telah melewatkan waktu tiga bulan di dalam guha itu. Umur Sutu Yan masih muda, dia berhak menuntut penghidupan yang lebih panjang. Dalam hari-hari itu, ia berusaha mencari jalan keluar, meninggalkan guha liok siantong. Guha liok siantong, adalah rangkaian dari guha-guha alam yang dikombinasikan dengan guha-guha ciptaan si kakek serba hijau dang lemhong, kecuali meyakinkan ilmu-ilmu yang ada di tempat itu. Sutu Yan masih berusaha mencari jalan keluar. Dia kurang yakin, bahwa guha itu tidak ada jalan keluar. Sutu Yan mengetuk-ngetuk batu yang ada pada gua itu, dia hendak memberi satu keyakinan bahwa salah satu dari gua itu mempunyai dinding yang lebih tipis, dengan harapan menjebol dinding itu dan kembali ke dunia yang ramai. Satu hari usahanya tidak sia-sia, dari suara ketukan batu yang dapat dibedakan olehnya dia menemukan sesuatu tempat yang agak tipis daripada lain-lainnya, dengan tenaga dalam yang dimiliki, kiranya dia harus berusaha menjebolkan batu itu. Sekali lagi Sutu Yan mengulang pelajaran-pelajaran yang ada, kemudian ia menyembah dan sembah yang di depan kuburan gang lemhong. Hingga penghormatannya yang terakhir, ia harus meninggalkan tanah yang mengebumikan kakek serbah hijau itu. Sutu Yan menuju ke tempat dinding batu yang dianggapnya sangat lemah, seluruh tenaganya dikerahkan, sehingga kek, dia memukul hancur batu dinding guha itu, maka terdengar menggemas suara gemeruh yang luar biasa. Gua Liu Xan Tong pun roboh, rata dengan tanah, tubuh Sutu Yan meleset keluar dan berhasil meninggalkan tempat itu. Sutu Yan berhasil keluar dari guha Liu Xan Tong, ketika ia melongo ke bawah seluruh guha itu sudah rata dengan tanah. Suara gemeruh dari runtuhan batu masih terdengar kadang-kadang perlahan, kadang-kadang keras, dan musnahlah semua catatan peninggalan manusia super tanpa tandingan Tian Khao Chu. Sinar matahari menyilaukan mati Sutu Yan untuk beberapa saat si pemuda memeramkan matanya, perlahan-lahan. Membukanya kembali, dia mendapatkan dirinya berada di sebuah lereng gunung yang banyak ditumbuhi pohon-pohonan. Sutu Yan meninggalkan guha Liu Xan Tong yang sudah hancur, dia meneruskan perjalanannya. Tiada jalan yang tiada gangguan, tiada usaha yang tiada rintangan. Belum berapa lama Sutu Yan berjalan, seseorang telah meluncur datang ke arahnya. Orang ini bukan orang asing, dia adalah murid pertama dari Pek Ie Kau Chu Bong Bong Chu, si pelajar tua Kong Yat Chiu Jit. Sutu Yan berhadap-hadapan dengan Kong Yat Chiu Jit. Kong Yat Chiu Jit langsung memandang pemuda kita, setelah memperhatikannya sekian saat. Ia pun tertawa. Haha titik suara Kong Yat Chiu Jit menggema suasana. Kau telah menghilang tiga bulan, kami semua telah menyangka bahwa kau sudah tiada lagi, tidak disangka di sini kita berjumpa kembali. Demikian sapa pelajar tua itu. Sutu Yan mengerutkan alisnya, dia berada di dalam guha Liu Xan Tong meyakinkan ilmu silat, dan ia tidak tahu bahwa jumlah hari-hari yang telah dilewatkan olehnya telah memakan waktu berbulan-bulan. Terdengar suara Kong Yat Chiu Jit yang menegur pemuda kita, Hei, kau Sutu Yan, bukan? Sutu Yan menganggukan kepala. Betul. Aku masih hidup, suaranya sangat dalam sekali. Hei, Kong Yat Chiu Jit berdengus. Di luar dugaan kalian bukan Sutu Yan tertawa sinis. Sepatah demi sepatah, Kong Yat Chiu Jit berkata, Sutu Yan, tidak tahukah kan, bahwa orang-orang dari Istana Belang Kong Kio Kiong telah memasuki Tionggoan, maksud mereka adalah menemukan dirimu. Sutu Yan mengangkat pundak. Reaksinya sangat tawar sekali, sudah berada di dalam perhitungannya bahwa ia akan bentrok dengan orang-orang dari Istana Belang itu, lambat atau cepat, tidak mungkin dapat dihilangkan lagi, maka apa yang dikatakan oleh si pelajar tua yang sangat cerdik itu tidak mengejutkan. Dua orang saling pandang lagi, dan Sutu Yan tertawa-tawa, berkatalah ia kepada murid pertama Bong Bong Chu itu. Dan bagaimana dengan urusanmu? Kong Yat Chiu Jit menengadah kepala, tertawa dua kali kemudian dia memberikan jawaban. Kukira kau terluka, selama tiga bulan ini tentunya kau sudah istirahat di satu tempat yang tersembunyi. Dan tadi Sam Kia Ju Su Win Hang Ubek Ubekan mencarimu hal ini yang tidak kau ketahui. Sam Kia Ju Su Win Hang adalah ayah angkat Sutu Yan yang berasal dan menjadi jago pulau Tong Hai. Sedari Sutu Yan jatuh dari tebing tinggi berhasil diselamatkan oleh si tukang tenung Hwi In Hek, semua orang tidak pernah mendengar ceritanya lagi, tentu saja dianggap sudah mati. Bukan suatu yang mustahil, bila mana ayah angkatnya mencari-cari dia. Sutu Yan memandang Kong Yat Chiu Jit, melihat pelajar tua itu memancarkan sinar matanya yang pasti, seolah-olah hendak menembus diri pemuda kita. Sutu Yan memberi hormat, dengan sungguh-sungguh ia berkata, Atas berita-berita yang kau sampaikan kepadaku, di sini aku Sutu Yan mengucapkan banyak terima kasih. Metu Hong Yat Chiu Jit berkilat-kilat, ia berkata, Sutu Yan, tahukah kau, bahwa ilmu pedang maya nada yang ada padamu itu adalah ilmu pedang palsu, si Olimbe tidak mau ambil tahu lagi, kau boleh legakan hatimu. Pikiran Sutu Yan sedang menimbang-nimbang, dengan sifatnya Kong Yat Chiu Jit yang jarang membuka mulut, hari ini telah banyak memberi tahu apa yang belum diketahui olehnya, apa maksud yang sebenarnya? Adakah hudang di balik batu? Sutu Yan belum menemukan jawaban. Kong Yat Chiu Jit tersenyum kecil, katanya lagi, hari ini pertemuan kita adalah suatu jodoh, dengan ilmu kepandayanmu aku tidak percaya, bahwa aku tidak dapat memenangkanmu, beruntung kau tidak mati jatuh dari tebing jurang itu, kita masih mempunyai kesempatan untuk bertanding lagi, bagaimana penilaianmu? Sutu Yan menganggukan kepala, tawaran bertanding dari Seng Lawan tepat mengenai lubuk hari pemuda kita. Inilah suatu kesempatan untuk memperaktekan ilmu-ilmu yang didapat dari dalam guna Liok Siantong, ilmu yang diyakinkannya selama tiga bulan itu, khususnya ilmu pedang maya nada. Baiklah berkata Sutu Yan gagah, mari kita menjajal kepandayan. Si pelajar Tua Kong Yat Chiu Jit telah mengeluarkan pedang, lebih pendek dari pedang biasa, tapi cukup hebat untuk menandingi pedang apapun juga itulah pedang pemberian. Pek Ie Kau Chu Bong Bong Chu, Seng Guru yang mempunyai kehebatan luar biasa, tokoh kuat dari salah satu dari empat jago silat purba kala yang mempunyai kekuatan luar biasa. Mendahului gerakannya Seng Lawan, Kong Yat Chiu Jit menyerang iga kanan Sutu Yan. Sutu Yan bergerak cepat, dia menyingkir ke samping. Dalam waktu yang sama Kong Yat Chiu Jit juga tertawa, hebat juga ilmu hui yang capasan dari Tong Hei biarpun sangat hebat, tapi ilmu kepandayan ini hanya dapat bertahan, bukan menyerang, rasakanlah seranganku. Betul-betul Kong Yat Chiu Jit menyerang lagi. ILM hui yang capasan dari Tong Hei adalah ilmu yang dahulu Sutu Yan gunakan untuk mengalahkan Kong Yat Chiu Jit, ilmu itu didapat dari ayah angkat si pemuda yang bernama Sam Kiai Jiu Su Win Hong. Sebagai murid pertama dari seorang tokoh jaman perbakala, Kong Yat Chiu Jit pandai meneliti kesalahan sendiri dan kesalahan lawan, maka selama ini dia menekankan diri untuk memecahkan problem dari ilmu hui yang capasan itu, akhirnya ia berhasil, dan kini dengan ilmunya yang diduga dapat menekan ilmu hui yang capasan, ia menempur Sutu Yan. Kong Yat Chiu Jit sudah memperdalam ilmunya, ia menyangka sudah dapat menaklukan Sutu Yan. Dan di samping itu Sutu Yan juga mendapatkan kemajuan besar, ilmu-ilmu yang didapat dalam Gua Liok Sian Tong cukup menandingi guru si pelajar tua Kong Yat Chiu Jit, yang bernama Bong Bong Chu. Dan betul-betul hal ini sudah segera terjadi. Sutu Yan mendapat serangan, badannya bergoyang bergeser, dengan kaki kanan dimiringkan ke samping, tepat sekali menginjak posisi kematian Kong Yat Chiu Jit. Kong Yat Chiu Jit terkejut, kecepatan dan kegesitan serta ilmu yang Sutu Yan perlihatkan sungguh-sungguh di luar dugaan, posisi kedudukannya sudah disudutkan, inilah kematian, ia tidak ada jalan lain, kecuali menyerah begitu saja. Bergerak berarti mati konyol terpukul di bawah pukulan Sutu Yan. Jago muda kita tidak berniat untuk membunuh orang, sebenarnya, dengan mudah ia dapat mematikan si pelajar tua Kong Yat Chiu Jit, tapi ia tidak mau, gerakannya ditahan di tengah jalan dan menyudutkan orang itu begitu saja. Demikian orang itu mematung. Si pelajar tua Kong Yat Chiu Jit mati kutu tidak bisa bergeser, dengan demikian ia sudah menyerahkan takdirnya kepada alam. Sutu Yan memperlihatkan senyumannya yang ramah, bajunya berkibar-kibar sesaat kemudian dia berkata, Dengan ilmu kepandayanmu yang seperti ini, kuwanjurkan agar kau tidak banyak bertingkah. Kong Yat Chiu Jit bungkam. Perlahan-lahan Sutu Yan menarik kembali kakinya, dan kemudian ia berkata, Bukan saja kau, saudara-saudara seperguruanmu dan juga gurumu, di dalam keadaan seperti sekarang, kuwanjurkan agar kalian jangan banyak menonjolkan diri, kalian bukan lagi tandinganku. Baru saja Sutu Yan berdiri tenang, telinganya yang tajam dapat menangkap desiran-desiran angin yang datang, berbareng di saat itu terdengar suatu suara mendengung. Benarkah ilmu tendangan kepitingmu mendapat kemajuan yang luar biasa? Sutu Yan melirik ke arah datangnya suara di sana berdiri empat orang, yang paling depannya lah Pek Ekao Chu Bong Bong Chu, di belakang jago perbakala itu masing-masing berdiri Huo Shio Tukang Pacul Bre Egoat dan Si Tosu Tukang Sado Giyok Hie. Munculnya Bong Bong Chu guru dan murid di tempat itu sangat mengirangkan Kong Yat Chiu Jit dan sedia memberi hormat kepada Sang Guru dan meninggalkan Sutu Yan. Kini Sutu Yan berhadapan dengan Bong Bong Chu dan tiga muridnya. Ia tertawa sebentar dan berkata kepada jago tua itu. Tidak disangka Chiampo E juga sudah tiba di tempat ini. Pek Ekao Chu Bong Bong Chu mengibas-ngibaskan jubahnya, tertawa sebentar dan berkata, Aku sedang melakukan perjalanan ke arah gunung Tai Soan San, tidak aku sangka di sini menjumpai dirimu. Hanya tiga bulan kita berpisahan, ilmu kepandayanmu telah mencapai kelima tingkat tertinggi. Hanya suwata kebetulan, Sutu Yan merendah diri. Pek Ekao Chu Bong Bong Chu berkata lagi, kau berhasil memenangkan murid-muridku karena itu kecongkakanmu menjadi lebih tinggi lagi, begitu tekebur kau telah mengatakan kami berempat bukan lawanmu. Sutu Yan memeriksa perubahan wajah jago berbakala itu, tidak ada tanda-tanda kemarahan, untuk sementara dia masih belum mengerti apa yang masih dipikirkan oleh Bong Bong Chu, untuk membuat persiapan yang lebih sempurna, ia menyedot napasnya sedalam-dalam mungkin. Pek Ekao Chu Bong Bong Chu mengalih matanya ke samping, memandang Giok Hie dan berkata kepada Seng Murid, ilmu kepandayan kaki kepiting Sutu Yan jauh lebih di atasmu, mengapa kau tidak meminta pelajaran darinya? Itulah satu perintah agar Seng Murid menandingi Sutu Yan. Tosu Tukang Sado Giok Hie membungkukan badan, menerima perintah-perintah itu, maju ke depan dan berkata, baik, ia meninggalkan gurunya dan menghadapi Sutu Yan. Sebelum Sutu Yan memasuki Guha Lyok Sian Tong, selisih ilmu kepandayanya dengan Giok Hie miliki, bisa diukur dengan tangan, ilmu kekuatan Giok Hie masih cukup kuat untuk mengimbangi kekuatan pemuda kita, itulah kekuatan kita, itulah kejadian lama. Kini, Sutu Yan sudah meninggalkan Guha Lyok Sian Tong, ilmu kepandayan dari si manusia super tanpa tandingan Tian Khao Chu telah diwarisi semua. Dan karena itulah ia tidak perlu berlaku segan atau takut kepada si Tosu Tukang Sado. Demikian pikiran Giok Hie, demikian pula ia kini merasa pasti, bahwa dirinya cukup kuat untuk menandingi Sutu Yan, karena itu tidak segan-segan ia langsung menyerang kepada si pemuda. Sutu Yan sudah tahu apa yang dimaksud oleh lawannya itu, dengan manis ia membuat satu egosan badan meluncur ke samping sehingga menyelewankan serangan Giok Hie ke tempat kosong. Giok Hie marah, balik lagi dan kembali menyerang bahu Sutu Yan. Kali ini tidak bergerak, ia mengulurkan kedua tangannya, sambil menyambuti serangan itu dengan maksud keras lawan kekerasan pula. Akibat dari beradunya kedua kekuatan itu Giok Hie terpental ke belakang, Sutu Yan hanya bergoyang sedikit, tetapi masih berada di tempat posisi kedudukan semula. Si Tosu Tukang Sado Giok Hie membelalakan matanya, sungguh di luar dugaan bahwa apa yang dialami itu benar-benar bukan suatu impian. Tapi ia segera sadar, maka maju lagi, kali ini melesat tinggi dari udara, menyerang ke arah Sutu Yan. Inilah gerakan yang ditunggu oleh pemuda kita, tangannya diulurkan ke samping miring sedikit, dengan lima jari yang kuat dan kokoh ia menangkap tendangan kaki Giok Hie dari atas itu. Hanya tiga gebrakan, Giok Hie terjungkal di bawah kekuatan Sutu Yan. Itu waktu Sutu Yan memiringkan badannya, tangannya yang menangkap kaki Giok Hie dikerahkan kuat-kuat, begitu keras sekali, dengan ilmu tipu Tai Gimna Chiu dari Siow Limpei. Ia menangkap dan melempar sehingga membuat Giok Hie terjatuh di tanah. Pek Ie Kau Chu Bong Bong Chu tertawa berkakakan, Hahaha, ilmu kepandayanmu memang luar biasa. Sutu Yan belum pernah mempunyai rasa takut, demikian kepada si pelajar Tua Kong Yat Chiu Jit, kepada Hwasyo Tukang Pacul Bwe Egoat, kepada Tosu Tukang Sado Giok Hie dan juga guru mereka Pek Ie Kau Chu Bong Bong Chu. Itu waktu Bong Bong Chu tidak mempunyai niatan untuk bertempur, sifatnya ramah sekali, penilaian ini tidak lepas dari metu Sutu Yan, dia menghadapi dengan sabar. Secara diam-diam Bong Bong Chu sudah menimbang kembali ilmu kepandayannya hanya di dalam tiga bulan ini, ilmu kepandayan Sutu Yan sudah mencapai tingkatan yang sangat tinggi, belum tentu dia dapat mengalahkannya dengan mudah, karena itu, sebagai seorang generasi yang lebih tua, dia akan menderita malu, bila mana tidak berhasil menjatuhkan pemuda itu. Daripada rasa malu itu diperlihatkan di depan ketiga muridnya, ada lebih baik ia menggunakan akal lain, dan kini ia memulai memegang peranan. Pertama-tama, Pek Ie Kau Chu Bong Bong Chu tertawa gelak-gelak, kemudian berkata, Sutu Yan, aku hendak pergi ke gunung Tai Soat San. Rencanaku ini sudah lama terkandung, tentunya kau sudah tahu, bukan? Sutu Yan menggoyangkan kepala, ia bersikap adem, tetapi selalu siap sedia. Pek Ie Kau Chu Bong Bong Chu berkata lagi, aku hanya mengajak ketiga muridku ini dengan maksud meminta keadilan dari istana Belang Hong Kiong Kiong. Ku harap saja Chiang Pue berhasil, berkata Sutu Ye Au Acuh Ta Acuh. Pek Ie Kiau Bong Bong Chu memuji kepada sikap Sutu Yan yang sangat tenang, lebih baik menggunakan tenaga Sutu Yan daripada memusuhi jago muda itu, maka ia berkata, Sutu Yan, maukah kau membantu usahaku? Jawaban yang didapat berada di luar dugaan Pek Ie Kau Chu Bong Bong Chu, setelah melihat si pemuda tertawa sinis itu, entah karena tidak tahan menahan perasaan gelinya, dia tertawa terbahak-bahak, lalu berkata, Pek Ie Kau Chu, katanya, seumur hidupku belum pernah diperintah orang, mana mau aku menjadi pembantumu. Tapi, kau juga bermusuhan dengan golongan istana Belang Hong Kio Kiong, memujuk lagi Pek Ie Kau Chu Bong Bong Chu. Sutu Yan menganggukan kepala, betul, katanya, tapi itu di luar garis dengan urusanmu. Pek Ie Kau Chu Bong Bong Chu memperlihatkan senyumnya yang sinis, kemudian berkata, Mungkinkah kau tidak tahu, bahwa ilmu pedang maya nada yang asli telah jatuh ke dalam istana Belang Hong Kio Kiong? Aku tahu, jawaban Sutu Yan sangat singkat. Ternyata, adanya kitab palsu tentang ilmu pedang maya nada di tangan Ie Hon Eng bukan suatu rahasia lagi, kitab ilmu pedang maya nada yang asli sudah keluar dari lembah hui in. Pek Ie Kau Chu Bong Bong Chu tidak berhasil menarik tenaga Sutu Yan. Baik, ia berkata, bantuanmu dapat mempercepat usahaku, tapi tidak begitu penting sekali, siapakah yang dapat menandingi ilmu kepandaianku dewasa ini? Setelah itu, dengan mengajak ketiga muridnya Pek Ie Kau Chu Bong Bong Chu meninggalkan Sutu Yan. Sutu Yan tertawa geli, ia tidak takut kepada Pek Ie Kau Chu Bong Bong Chu, ini berarti dia sudah mempunyai rencana untuk dapat mengalahkan jago purbakala itu. Pek Ie Kau Chu Bong Bong Chu adalah salah satu dari empat jago purbakala yang masih hidup sehingga masa kini. Seperti apa yang kita ketahui empat jago silat purbakala adalah si pendekar Raja Wali Mas Kia Eng, ahli waris gua kematian Pek Tong Hie, si tabuh maut Uye Biao, dan terakhir Pek Ie Kau Chu Bong Bong Chu. Sebagai seorang jago muda yang tidak ingin menonjolkan atau mempamerkan kepandainya Sutu Yan tidak senang kepada kancah perperangan atau pertempuran, dia membiarkan Pek Ie Kau Chu Bong Bong Chu mengajak ketiga muridnya pergi begitu saja. Sutu Yan melakukan perjalanan seorang diri, pikirannya terkenang kepada dua gadis yang paling dekat dengannya, itulah Ie Hon Eng dan Chin Bui E. Entah bagaimana dengan Ie Hon Eng, Dan bagaimana dengan Chin Bui E? Di daerah yang seperti itu, telinga Sutu Yan yang tajam dapat menangkap suara yang sangat dingin. Ie Hon Eng lenyap tanpa bekas, Chin Bui E sudah kembali ke Gunung Kunlun. Itulah jawaban apa yang dipikirkan oleh jago muda kita. Reaksinya sangat cepat sekali, Sutu Yan segera balik. Mengambil sikap bersiap-siap untuk menghadapi orang itu, Entah siapa orang yang mengetahui pikiran di dalam benak hatinya titik. Seseorang sedang berdiri tenang bersender pada pohon besar, dengan sinar matanya yang kejam menatap Sutu Yan, itulah si kakek muda tukang tenung Tio Se'bun. Mengenali adanya musuh itu, sepasang mata Sutu Yan memancarkan api, teringat kembali kematian si kakek serbah hijau. Gang Lem Hong, semua itu disebabkan permainan tangan Tio Se'bun. Lima jari kanan Sutu Yan memegang pedang, siap melakukan untuk membunuh orang itu. Letak posisi Tio Se'bun cukup jauh, dengan sepasang sihir matanya yang ditatapkan seperti itu, ia tidak perlu takut kepada Sutu Yan, walau si pemuda memandang dirinya seperti hanya dengan sedikit guna-guna, ia sudah cukup merobohkannya. Sutu Yan juga enggan kepada ilmu gaib si kakek muda tukang tenung itu, dia belum menemukan kera bagaimana untuk menghadapinya. Selalu ia bersiap siaga.